Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Baik, silakan kembali pasangan calon... Masih single ya Pak? Silakan panelis membacakan pertanyaan yang sudah dipilih... Sektor pertanian di Jawa Timur mempunyai peranan yang sangat penting dalam PDRB dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku untuk industri, penerimaan devisa dan ketahanan pangan. Pada tahun 2017, kontribusi sektor pertanian dalam PDRB sekitar 13,55 persen, dalam penyerapan tenaga kerja punya kontribusi sekitar 33,40 persen, sedangkan dalam penyediaan pangan berkontribusi sekitar 30 persen sebagai penyangga pangan nasional. Bagaimanakah komitmen saudara dalam pembangunan bidang pertanian dan apa program dan langkah-langkah yang akan saudara lakukan? Baik, terima kasih Pak Muhammad Hasan. Saya persilakan untuk kembali. Dan saya persilakan untuk calon, pasangan calon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari panelis. Waktunya 2 menit dari mulai Bapak dan Ibu bicara. Kaitan ketahanan pangan dengan pertanian sangat erat sekali. Untuk itu kita harus memastikan tiga hal. Pertama, produktivitas terus meningkat, petaninya makin sejahtera, dan yang terakhir kebutuhan rakyat terpenuhi. Tadi sudah disinggung bahwa dunia pertanian salah satu pilar ekonomi Jawa Timur. Ketiga, setelah industri olahan, perdagangan. Nah, apa yang harus kita lakukan ke depan? Tentu yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Kita tahu setiap tahun lahan subur berkurang, beralih fungsi menjadi tempat industri dan juga perumahan. Maka itu pilihannya adalah menghadirkan teknologi dalam dunia pertanian kita. Nah, Jawa Timur kali ini menerapkan agrobisnis hulu hilir. Di mana ada hamparan 200 sampai 400 hektare memiliki kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang kemudian diproses melalui sebuah pertanian modern tanpa lagi mengharap bibit subsidi maupun pupuk subsidi. Di proses secara berisnis dari awal, biayanya semua dari bank dan dijual dalam bentuk kemasan beras premium dengan menghadirkan teknologi terbaru. Ini sudah dimulai dan di atas kertas pendapatan petani akan meningkat sampai 52 persen. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di luar itu petani persoalan utamanya adalah harga anjlok pada saat panen. Maka itu pemerintah daerah perlu membantu bulok dengan menghadirkan BUMD pangan. Kami kalau diberi kepercayaan BUMD pangan yang pertama yang akan kami dirikan untuk membantu para petani. Dan yang terakhir tentu mendorong anak-anak muda menjadi petani-petani handal di masa yang akan datang. Baik kita berikan aplaus. Selanjutnya saya berikan kesempatan pada pasangan calon nomor urut satu untuk menjawab pertanyaan yang sama dari panelis tadi. Silahkan. Waktunya dua menit dari Anda bicara. Terima kasih. Seperti tadi di pengantar kami, kami menyampaikan bahwa Jawa Timur adalah penyangga pangan nasional. Kalau kontribusi 13 persen tadi itu berarti ada nelayan di dalamnya, ada perikanan di dalamnya, ada pertanian di dalamnya. Saya ingin menyampaikan ketika kita berbicara pertanian, maka including di dalamnya ketika kita berbicara bahwa produksi jagung kita 6,18 juta ton. Maka itu ada jagung-jagung yang ditanam oleh petani-petani masyarakat di sekitar hutan. Mereka saat ini tidak bisa menikmati bubuk bersubsidi. Mereka tidak bisa menikmati traktor bersubsidi. Tapi produk mereka itu diklaim menjadi bagian dari kesatuan produksi Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan bahwa kami berharap akan ada proses memetakan kembali perhutanan sosial yang ada di Jawa Timur. Bahwa petani-petani di sekitar hutan mereka punya kontribusi di dalam menunjang proses Jawa Timur menjadi penyangga pangan nasional. Saya juga berharap kami dan Mas Emil TPI-TPI, tempat-tempat pelelangan ikan di sekitar daerah-daerah nelayan dan dermaga-dermaga di mana di situ ada nelayan. Kita ingin itu akan terbangun infrastrukturnya. Dan kami berharap bahwa hari ini banyak sekali para petani menggunakan pupuk berlipat-lipat. Karena memang produktivitas tanah itu sudah tidak memungkinkan untuk bisa meningkatkan produktivitasnya kecuali kalau pupuknya yang ditambah. Ijenkan saya menambahkan bahwa salah satu kendala pada saat panen itu adalah harga yang tidak stabil atau bahkan jatuh. Dengan adanya parmaisuri yaitu pelayanan informasi superkoridor, kita akan memberikan informasi pada petani komoditas yang ditanam baiknya apa. Dan ini akan mencegah terjadinya oversupply. Sehingga solusi terhadap harga adalah solusi yang benar-benar menjawab realita pasar. Jadi ini salah satu unggulan kami untuk para petani di Jawa Timur. Baik, terima kasih. Waktunya habis. Kita berikan applause untuk pasangan nomor urut satu. Saya berikan kesempatan untuk paslon nomor urut dua menanggapi. Paslon satu? Paslon satu, mohon maaf. Menanggapi jawaban dari paslon nomor urut dua. Saya koreks dia. Baik. Terima kasih. Saya izinkan saya menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Saifullah Yusuf, bahwasannya disampaikan teknologi menjadi sebuah keniscayaan, ada program rice meal unit yang akan meningkatkan 52 persen. Tetapi pada kenyataannya yang menjadi kendala adalah penyaluran kredit. Penyaluran kredit kepada para kelompok tani masih terkendala banyak hal. Oleh karena itu, kita harus bisa menjawab masalah ini secara holistik, yaitu bagaimana caranya menyalurkan kredit kepada kelompok tani, masalahnya ada pada agunannya, masalahnya ada pada pendataannya, termasuk tadi beberapa petani hutan itu karena masalah RDKK, yaitu masalah pendataan yang ada di kawasan hutan. Ya, penguatan potan dan gapotan menjadi penting supaya proses untuk bisa memproteksi terutama harga pada saat panen itu betul-betul bisa terkawal. Dan saya sama Pak Emil berharap bahwa kita semua akan bisa menjadi bagian yang bisa meningkatkan percepatan kesejahteraan petani di Jawa Timur. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Saya berikan kesempatan yang sama untuk menanggapi jawaban dari paslo nomor 21, waktunya satu menit dari Anda bicara. Terima kasih sekali. Saya memang ingin mengucapkan terima kasih kepada para petani Jawa Timur. Di tengah-tengah lahan yang susut, tetapi produktivitas masih terus meningkat. Tapi kita perlu inovasi untuk kepentingan masa depan. Maka Jawa Timur tahun ini memulai suatu kooperatif farming atau pertanian berjamaah yang saya sebut tadi agrobisnis hulu hilir. Ini sesuatu hal yang dimulai dan tidak lagi mengandalkan pupuk subsidi, bibit bersubsidi. Tapi ini penuhnya dibiayai oleh perbankan dari awal sampai akhir. Di atas kertas pendapatan petani akan meningkat 50%. Yang kedua yang juga penting untuk kita dorong hari ini adalah petani-petani muda. Baru ini, baru-baru ini, Kementerian Pertanian merilis satu survei di mana petani yang tua 62%, yang menengah 26% dan yang muda 35% ke bawah itu hanya 12%. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kedua pasangan Jalon. Baiklah, selanjutnya giliran bagi paslon nomor urut satu untuk mengambil pertanyaan di Fisbol yang sudah disediakan. Semua pertanyaan ini masih dalam kondisi rahasia dan tersegel. Silahkan pilih pertanyaan Anda. Baik, silahkan dilihat. Masih dalam kondisi tersegel. Setelah memastikan, silahkan langsung berikan pertanyaan yang Anda pilih kepada panelis. Silahkan diberikan kepada panelis. Terima kasih, silahkan kembali ke tempat duduk Anda. Silahkan kepada Bapak Nufil Hanani untuk membacakan pertanyaannya. Salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ialah melalui pembangunan infrastruktur. Hasil kajian SDGs Center 4 tentang kesiapan Provinsi Jawa Timur dalam mencapai SDGs menunjukkan bahwa proyeksi pembangunan infrastruktur Provinsi Jawa Timur belum semuanya mencapai skor A dari target SDGs. Bagaimana kebijakan dan prioritas saudara dalam pembangunan infrastruktur Provinsi Jawa Timur baik dari aspek lingkup darat, laut, dan udara, kota, desa, maupun aspek konektivitasnya sehingga tersedia sistem yang dapat mengakselerasi pembangunan ekonomi Jawa Timur. Baik, terima kasih. Itu pertanyaannya sama-sama sudah kita dengar. Pak Nufil Hanani kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk Anda dan kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan durasi Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan infrastruktur sudah barang tentu bahwa untuk membangun seluruh infrastruktur yang dibutuhkan di Jawa Timur tidak bisa instan. Kita memiliki banyak sekali kompleksitas dalam hal pemenuhan infrastruktur dasar dan ini adalah realita yang dihadapi di hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Untuk itu dalam menentukan prioritas kita harus memiliki sebuah struktur. Dalam hal ini kami mendorong adanya pertama pengembangan berbasis wilayah di mana di sini ada tujuh lini Sabto Karso atau tujuh koridor yang akan menggambarkan bagaimana secara holistik kita mendorong adanya pengembangan kawasan dari mulai selatan, utara, timur, dan barat secara afirmatif. Artinya apa? Sekarang sudah ada jalan tol yang menghubungkan dari Surabaya sampai ke Probolinggo. Rencananya pasuran Probolinggo sebagian akan beroperasi. Namun demikian dari Probolinggo meluju ke Lumajang kondisi jalannya walaupun nasional masih substandar. Lebarnya baru 4 atau 5 meter. Ini sudah kami konfirmasi dengan Balai Jalan Nasional perlu diperlebar. Jadi artinya kata kunci prioritas adalah menyesuaikan dengan rencana pengembangan wilayah yang ada di sini. Di sini ada sentra dari mulai Tuban sampai ke Sumeneb di pesisir utara Madura dan juga ada kontidor selatan dari mulai Pacitan sampai ke Banyuwangi. Dan juga tentunya koridor high growth dari Surabaya sampai ke Malang menjadi prioritas. Dalam kaitan dengan infrastruktur dasar dan pemenuhan sustainable development goal, saya ikut berbicara di Kuito saat itu mengenai komitmen kita bahwa harus digunakan pengedekatan holistik pembiayaan gotong royong. Artinya bukan hanya mengandalkan government budget, tetapi harus juga mengandalkan corporate social responsibility dan juga dana swadaya masyarakat. Teknologi semakin berkembang dan mudah-mudahan ini bisa mendorong capaian-capaian pemenuhan infrastruktur dasar seperti sanitasi, air minum, dan tentunya infrastruktur lainnya yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat Jawa Timur. Baik, dengan pertanyaan yang sama kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut dua untuk menjawab durasi Anda juga dua menit di mulai Anda berbicara. Memang salah satu yang pokok dari infrastruktur adalah masalah transportasi. Kita bersyukur Presiden Jokowi mempercepat pembangunan jalan tol. Sebentar lagi akan tembus dari Solo, Surabaya, nanti terus ke Banyuwangi, kemudian Kemalang, dan kami ingin secepatnya pula Kertosono sampai Tulungagung segera dibangun, mengiringi pembangunan bandara di Kediri. Sebelum itu juga telah beroperasi bandara di Banyuwangi, di Jember, di Bawean, dan juga di Sumeneb. Ini semua adalah perkembangan-perkembangan muhat takhir yang mempercepat pembangunan daerah-daerah tersebut, baik kawasan timur, kawasan barat, maupun kawasan di Pulau Madura. Itu adalah daya dukung yang luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ada dua hal pokok. Yang pertama adalah memperlancar arus barang dan orang. Yang kedua adalah infrastruktur dibangun untuk memeratakan pembangunan. Nah untuk itulah di samping infrastruktur besar, kami ingin transportasi antar pulau bisa mulai kita garap bersama-sama untuk menyeimbangkan pembangunan. Dari 48 pulau yang dihuni, baru ada 6 yang memiliki pelabuhan atau memiliki yang namanya pelabuhan layak untuk jadi pelabuhan rakyat. Untuk itulah saya terus terang ingin ke depan secepat mungkin kita bangun pelabuhan-pelabuhan di pulau-pulau yang selama ini masih terisulir. Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati kita, jelasnya adalah dengan adanya pembangunan infrastruktur dan juga transportasi yang makin mudah itu meningkatkan daya saing. Daya saing ini menjadi sangat penting hari-hari ini dalam rangka untuk mempercepat kesejahteraan dan kemakmuran Jawa Timur. Baik, berikutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 2 silahkan menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu menanggapi 1 menit. Silahkan. Ya, mohon maaf Pak Emel. Saya tadi bawa ini, di dalam perda RT RW-nya juga sudah dibagi kawasan-kawasan. Ada agrupulitan Madura, ada segitiga emas baru, yaitu Bojonegoro, Duban, dan Lamongan. Ada agrupulitan Wilis, Regional Klut, dan juga tentu ada agrupulitan BTS atau agrupulitan Ijen. Semuanya ini tinggal menunggu daya dukung infrastruktur. Kalau infrastrukturnya bisa masuk misalnya nanti, kalau dari Probolinggo misalnya, dibikin jalan tol juga sampai Jember. Itu akan sangat mempercepat kemajuan agrupulitan BTS maupun juga agrupulitan di Ijen. Nah inilah beberapa hal yang saya kira penting untuk kita catat kaitannya dengan pengembangan infrastruktur. Saya sempat, infrastruktur dasar harus masuk ke rumah-rumah penduduk yang tidak mampu. Sanitasi, air bersih, dan juga rumah tidak layak huni. Baik. Waktunya sudah habis, silakan kepada pasulan nomor urut 1 menanggapi jawaban dari pasulan nomor urut 2 waktu hanya 1 menit. Terima kasih karena kaitan pertanyaannya dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Maka setiap lini ketika kita melihat bahwa ada jalan-jalan protokol, jalan-jalan bypass, ada double track dan semuanya. Seogianya memang kita terus mengaitkan di situ akan hadir sentra-sentra pertumbuhan ekonomi. Di situ akan hadir pemberdayaan-pemberdayaan ekonomi. Dan di situ akan tumbuh bagaimana target SDGs pertama no poverty. Target SDGs berikutnya zero hunger. Pada proses-proses seperti ini, ini adalah bagian dari Nawa Bakti Satya yang kami ingin tawarkan, kami ingin promote kepada masyarakat Jawa Timur adalah jatim akses bagaimana membangun infrastruktur menuju pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan. Kita juga ingin menyampaikan soal public transportation, bagaimana kita berharap bahwa akan ada tambahan kapal-kapal ekspres untuk daerah Kepulauan. Waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Waktu Anda sudah habis. Kita beri tepuk tangan untuk jawaban dan juga tanggapan dari para paslon. Dan kalau tadi kita lihat bagaimana menanggapi pertanyaan dari panelis, untuk di sesi berikutnya akan kita challenge kedua paslon ini untuk menjawab permasalahan kasus yang juga telah disiapkan oleh panelis. Kami akan segera kembali saat lagi, tetaplah di debat publik kedua, Pilgub Jawa Timur. Terima kasih.